Karena nanti itu muncul kekerasan yang luar biasa, kekerasan yang justru diperintahkan oleh Allah sendiri. Tetapi kemudian saya berpikir ya, kalau saya mau membuat, memberikan ulasan mengenai kitab Joshua seperti ini, lalu apakah nanti manfaatnya? Itu kan perusahaan Busebusebuseb KPKS itu seperti ini. Bantu saya mengenai kitab Joshua apakah yang membahas topik Islam kita, Joshua atau apa, itu kan bisaillas LEPKS. Saya tidak telur duy melaten mereka, bakat saya pikir sesuatu yang lain saja. Kita mencoba bagaimana kita mengambil teks seperti itu, karena de facto itu warna. Dan apa yang bisa kita wajari dari kenyataan sepertinya. Sekali lagi saya katakan Kita tidak bisa lari dari kenyataan Bahwa kitab itu mengandung Kerasa dan di beberapa tempat Itu ada Alas segini yang menjadi subjek Saya mencatat disitu Bahwa sekitar ada 600 ayat Yang berbicara tentang kerasa manusia Dan 100.000 ayat Itu berbicara Mengenai kerasa Allah Dalam segala macam Jadi ini memberikan sekali lagi menjadi Sebuah tatu sanggungan Khususnya untuk orang-orang yang Saleh Kalau orang yang tidak saleh Mereka tidak akan melambat pilih kesalahan Nah Oleh karena itu Dengan keberadaan saya Dengan kebatasan saya Dalam kesempatan yang keren Ini Kuri akun Membicaraan tahu akademik KPK yang seperti ini Saya mencoba Menceritakan Apa yang saya punya Apa yang saya bisa Apa yang saya pahami Mengenai topik seperti itu Paling tidak Kalau kita melihat sejarah Dan bagaimana kita menelusuri Apa itu menelusuri Tekst-tekst yang ada Ada beberapa gagasan Yang coba ditampilkan Untuk menanggapi masalah ini Jadi Bapak Ibu Jangan bayangkan Bahwa kita KPK RS ini Merupakan yang pertama Mengangkat tema ini Udah 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 Sejak dulu menunjuk seperti ini Ada beberapa hal yang saya akan Coba Sampaikan Mengenai sejarah Bagaimana orang-orang Parangali tentu saja Mencoba memahami Tekst-tekst yang seperti itu Yang merupakan sebuah kenyataan Dan tidak bisa diingatkan Kalau saudara-saudara Tidak senang Dengan cara seperti itu Dan mau menghapus Seluruh alatnya Kitab suci Yang berubah kekerasan Ya tidak apa-apa Itu juga boleh Tetapi jangan pandang Itu sebagai sesuatu Yang baru Itu sudah dibuat Pada abad kebuah yang baru Nah Paling tidak Apa itu ada tiga Hal Yang Pernah diusurkan Untuk memahami Tekst-tekst yang Kekerasan Yang pertama Saya beri judul pada Halaman 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 Gua Gambaran talak Dalam perjanjian lama Yang tidak memandai Dan Masalah seperti itu Sudah dimunculkan Oleh orang Yang namanya Markion Yang hidup Pada abad ke-2 Masjur Bagaimana Dia mencoba Memeraca Titam suci Perjanjian lama Dan Perjanjian baru Dan melihat Tekst-tekst yang ada Di sana Akhirnya Dia berbersih Rupa-rupanya Memang ada Rupa-rupanya Ya sebetulnya Dia tidak mulai Dengan Tekst Tapi dia melihat Mulai dengan Sebuah kenyataan Di dunia Bagaimana Dunia ini Ada kejahatan Kejahatan itu Dari mana Masa Sementara Warta Yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus adalah Warta Kasih Warta kebaikan Kenapa anda kejahatan Dari situ diambil kesimpulan Kalau begitu Pasti ada Alah 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 Kita puji tidak terlalu tebal seperti ini. Melihatlah mereka sendiri tidak perlu sampai 6 semester, cukup 3 tahun. 3 semester bukan selesai karena hanya lukas plus surat para rasul, surat paulus begitu. Dari sini nampak rupa-rupanya ada semacam gagasan. Bahwa rupanya gambar malam perjanjian yang jahat, yang keras, yang menghukum seperti itu. Itu belum gambar malam yang sempurna. Baru nanti akan disempurnakan oleh alam perjanjian baru yang terkapatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini terjadi abad kedua. Sudah ada ketegangan mengenai kekerasan dalam hal kita. Dan sudah dicoba, juga dimunculkan solusinya, yaitu membuang seluruh perjanjian lama. Dan menganggap bahwa alam perjanjian lama itu alam yang belum sempurna, yang disempurnakan baru oleh kebangiwan Yesus Kristus. Tetapi para saudara yang terkasih, ada suatu hal yang menarik adalah ini. Terhadap usuhan Makion, untuk membuang seluruh perjanjian lama di dalamnya terkandung alam yang keras. Gereja, gereja ternyata melolak. Gereja tidak setuju dengan berkazan Makion. Dengan demikian apa? Ketika, akibatnya adalah gereja sejak abad kedua sampai sekarang ini, menerima kitab yang sekebal ini. Yang disini adalah perjanjian baru dan perjanjian lama. Dan itu berarti apa? Itu berarti Allah gereja juga menerima gambaran Allah yang di dalam perjanjian baru. Dibawa oleh Yesus Kristus sebagai Allah yang mengapus. Tetapi sekaligus juga menerima gambaran Allah yang ada dalam perjanjian lama. Itu dua-duanya diterima. Ini satu fakta yang saya kira tidak boleh dilupakan. Dan itu artinya apa? Artinya apa? Kita atau gereja rupa-rupanya, daripada memilih yang satu dan membuat yang lain, gereja memilih hidup di dalam sebuah ketegangan. Ketegangan antara alam perjanjian lama yang keras dan alam perjanjian baru sebagaimana diwantakan oleh Yesus Kristus. Bagi saya ini adalah kunci untuk memahami kekerasan dalam kitab seperti nanti kisah kita. Gereja sejak awal sudah memahami dan menerima dan berani memilih hidup dalam ketegangan. Tidak memilih perjanjian baru saja, tetapi sekaligus membawa perjanjian lama dan perjanjian. Ini yang pertama. Yang kedua, yang seringkali muncul ini juga bukan sebuah solusi yang baru. Ajakkan untuk mencari makna spiritual. Ini tokohnya adalah origenis. Yang berasal dari abad ketiga. Yang mencoba memberikan sebuah solusi, menawarkan apa yang disebut sebagai penafsiran alegoris. Kalau ada penafsiran alegoris seperti ini, teks tidak pernah berdunyi apa adanya, tetapi ada sesuatu yang di belakang. Maka bagi origenis, gambaran Yosua yang membantai orang-orang Jericho dan Naik yang terdapat pada Yosua bagi 68 itu, Itu adalah gambaran seorang Kristen yang harus berjuang melawan kejahatan. Itu adalah gambaran atau penafsiran alegoris. Sudah, jangan bicara mengenai kekasangan lama di situ. Tapi, mananya apa? Mengenai spiritualnya apa? Alikiris menawarkan seperti itu. Kalau gambaran Yosua, itu sebetulnya adalah perjuangan orang Kristen yang harus berjuang setiap saat melawan musuh-musuh atau penafsiran kejahatan. Dan dengan demikian, para suci itu akan diperhatikan, hitam suci itu akan sedikit di-velokkan. Karena, rupanya yang tertulis ini bukanlah yang dimaksudkan. Tetapi, yang ditulis ini satu hal, yang dimaksudkan adalah hal yang lain. Ini merepotkan juga, karena kalau setiap saat kalau kita memberi penafsiran alegoris kepada setiap teks kita suci, itu akan merepotkan, karena kita tidak tahu lagi. Karena yang saya baca ini sebetulnya bukan yang dimaksudkan. Khususnya ini berkaitan dengan hal-hal yang kerasi. Tetapi, sesuatu yang lain. Ini adalah poin kedua yang ditawarkan sampai saat ini. Yaitu, coba mencari makna spiritual dari sebuah teks. Jangan kemati yang membaca teks yang merasuk waktu jalan kemati. Karena yang dimaksudkan adalah yang dibalik. Tapi, para saudara, sekali lagi cerita biasanya. Dan, solusi atau pemencahan seperti ini, ya agak sedikit membelokkan kemati. Karena bagaimanapun, saya berhadapan dengan teks kita suci, dan dari situ muncul gagasan menulis alat yang peras itu saja. Dan ini harus jelas. Tidak cukup menurut saya, apa itu menampalkan pemencahan dengan menampalkan. Ini adalah tafsiran yang harus dipahami secara negaris. Masih ada sesuatu yang kurang. Kemudian yang ketiga. Solusi yang biasa diluncurkan adalah, silahkan memperhatikan konteks sejarah. Dan ini berarti apa? Ini berarti mengajak orang untuk memahami dalam konteks sejarahnya, pasti benar. Memang harus benar. Tetapi juga di situ, dipahami bahwa rupa-rupanya ada perkembangan moral tertentu. Pada zaman itu, tidak tahu nampak keberapa terjadinya itu. Peristiwa Yusua, Merobos, Yiriko, seperti itu. Pada zaman itu, rupanya moralitas orang yang baru sampai situ. Musul itu harus dibahas di habis. Cara berpikiran sampai saat masih seperti itu. Bisa dibayangkan beginilah. Mungkin contoh saya tidak amat tepat yang saya tulis di situ. Kalau dulu itu orang makan pakai tangan, begitu ya. Ya memang tidak pernah orang makan pakai kaki, pasti berpikiran tangan. Kemudian melayu dengan pakai sendok, itu dianggap sebagai sebuah kemajuan para debat. Balaupun sepertinya menaikan, mundur lagi orang makan pada kami pergi. Kalau boleh dikatakan, saya tahu ini tidak amat tepat. Tapi di situ digambarkan beginilah orang makan dari suatu titik yang tertentu sampai ke suatu titik yang lain. Demikian juga, dalam konteks sejarahnya orang berpikir, mungkin pada zaman itu orang bersikap demikian. Harus dikasih tanpa ada amat. Ini sebetulnya sesuai dengan gagasan yang saya tulis pada di situ juga. Bahwa dari perspektif teologis, kebetulnya bawa hiwan kita adalah bawa hiwan yang berat. Kalau kita melahir bawa hiwan yang terdapat dalam perjanjian langsung. Itu kita tahu bahwa ini belum sempurna dan nanti disempurnakan pada bawa hiwan di dalam perjanjian langsung. Di dalam diri Yesus Kristus. Jadi, solusi yang ketiga adalah, coba parmi teks dari konteksnya dan lihat di situ. Bahwa pada zaman itu bisa saja orang itu masih baru sampai ke titik tertentu dalam perkembangan moral. Masih belum begitu maju. Ya, bisa saja orang memahami seperti itu. Tetapi persoalannya adalah, apakah benar orang bisa memahami perkembangan moral. Oleh karena itu, solusi yang ketiga seperti ini bagi saya pun masih tidak amat meyakinkan dan tidak memeluhaskan. Nah, ini tiga hal. Hanya tiga, bantuan baru tiga yang bisa saya sampai. Lalu bagaimana sebaiknya kita menemukan? Saya mengetik tolak pada poin yang pertama tadi. Yang mengatakan bahwa menanggapi usulan lagion untuk membuang seluruh perjanjian lama dan hanya memanungkampi perjanjian baru beserta enuk injilukas yang penuh kasih dengan surat-surat kandang. Itu gereja menolak. Gereja tidak mau menerima kanan lagion. Tetapi gereja tetap menerima dengan utuh perjanjian lama dan perjanjian baru.